Om Swastiastu, Kerama Bali dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan memfasilitasi 202 komunitas seni untuk melakukan pergelaran seni secara virtual. Fasilitasi ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah Provinsi Bali untuk tetap menjaga semangat kreatif seniman dan pekerja seni pada masa pandemi COVID-19. Saya berharap dengan pergelaran seni ini, seluruh kerama Bali, terutama generasi penerus, semakin mencintai dan selalu bergerak untuk memajukan seni dan budaya Bali. Terima kasih, selamat menyaksikan Om Santi 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 Om. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Peragaan dan pementasan seni melalui media virtual yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali beserta UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bertujuan untuk tetap menjaga elan kreatif seniman Bali di tengah pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan untuk tetap mengemakan, mengaktualisasikan visi pemerintah Provinsi Bali 2018-2023, Nangun Satgerti Loko Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dengan karya kita sendiri menurut aku dual art itu adalah karya yang sangat dekat dengan kita ya gampang dikerjakan terus gak perlu tusi yang berat-berat, cuma perlu pensil atau pulkan, kertas bahkan tisu pun bisa kita gunakan untuk bikin dual art gitu itu salah satu alasan kenapa aku suka menggambar dual art karena bagian yang cepat teman-teman jangan salah, dual art itu sudah berkembang sebagai seni urban di kota-kota besar dunia seperti di New York, Tokyo Amsterdam, New Delhi Paris, Brussels Canada, London bahkan Filipina, Kamboja Jakarta dan kini di Denpasar bersyukur juga melalui dual art, aku bisa menambah teman, relasi dan juga karyaku bisa sampai ke Jerman, Inggris itu karena dual art selamat menikmati, selamat menikmati selamat menikmati, selamat menikmati selamat menikmati, selamat menikmati